Sementara itu untuk mengantisipasi kemacetan karena lalu-lalang penyeberangan jalan dan kendaraan berputar arah di sepanjang Jalan Pantura Kendal, Satlantas Polres Kendal dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah memasang barikade gazon Kamis pagi. Pemasakan barikade salah satunya dilakukan di depan Pasar Tumpah Cepiring hingga Lampu Merah Sri Agu. Pasar Cepiring merupakan satu dari dua pasar tradisional di Kabupaten Kendal yang akan menjadi titik rawan kemacetan. Selain Pasar Tumpah bukaan jalan juga menjadi salah satu titik rawan kemacetan, terkadang pengembudi kendaraan sembarangan berputar arah. Terima kasih telah menonton!